Sikap Amerika Serikat pada Minggu 13 Oktober 2024 terhadap Israel menunjukkan inkonsistensinya terkait kondisi di Timur Tengah. Amerika mengancam Israel akan membatasi pasokan senjata jika tak kunjung memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza. Amerika juga memberikan Israel waktu sekitar 30 hari untuk memperbaiki kondisi di Gaza. Namun, di waktu yang bersamaan Amerika Serikat juga mengerahkan pasukan dan sistem antirudal ke Israel. Yakni, Amerika mengerahkan sistem antirudal ke Israel dengan menerjunkan 100 tentara untuk mengerahkannya. Lantas, hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas keterlibatan Amerika. Yakni, di mana saat pemerintahan Presiden Ash Joe Biden menghadapi reaksi keras yang semakin meningkat atas dukungannya terhadap Israel. Terima kasih telah menonton!